Calon Gubernur Riau yang diusung oleh Partai Perindo Muhammad Nazir melakukan silat turahmi ke Majelis Ulama Indonesia Riau. Kedatangan mantan anggota DPR RI tersebut meminta saran dan petunjuk ulama Riau serta menjelaskan visi dan misinya untuk membangun menuju Riau emas. Kunjungan calon Gubernur Riau Muhammad Nazir ke kantor MUI Riau untuk melakukan silat turahmi dengan para ulama. Didampingi Ketua DPW Perindo Riau Sayyid Abu Bakar Asgaf, Muhammad Nazir mengatakan kedatangannya ke MUI Riau untuk membangun silat turahmi sekaligus berdiskusi, menjelaskan visi dan misinya untuk membangun Provinsi Riau lebih baik lagi menuju Indonesia emas. Calon Gubernur yang berpasangan dengan Muhammad Wardan ini menyampaikan bahwa dirinya meminta tunjuk ajar sama para ulama. Selain itu, Muhammad Nazir juga jika terpilih menjadi Gubernur Riau meminta saran dan petunjuk ke MUI bagaimana cara membimbing umat ke depan dan menyiapkan anggaran serta regulasi untuk anak-anak Hafiz Al-Quran. Kemudian salah satu visinya, calon Gubernur Riau ini akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan keterbukaan lapangan pekerjaan, nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Oke, silat turahmi, kita tunjuk ajar, kita bimbingan tentang kebesaran umat dan petunjukkan umat besar yang ada di sini. Kami dapat bersama-sama memberikan komunikasi ke depan bersama MUI dan kami seolah-olah Ketua MUI Riau ini memberikan nasihat yang banyak bagi kami untuk bagaimana menjadikan Riau ini menjadi serang betakan. Sementara itu Ketua MUI Riau, Ilyas, mengatakan pihaknya sangat tersanjung dan berterima kasih atas kunjungan Muhammad Nasir. Hari ini kami merasa berbahagia karena kami dapat kunjungan dari orang lewat. Ketua MUI Riau, Ilyas, mengatakan siap ini dari calon ini dan telah mematkan ide-ide yang besar, ide-ide yang luar biasa yang kami tangkap. Semuanya itu adalah untuk bagaimana meningkatkan SDM Riau, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau menjadi anak-anak Riau yang cerdas dan mampu mengolah sumber daya yang ada di MUI. Kemudian ide-ide besarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau sebagai peradaban selalu yang luar biasa. Kepada dasarnya adalah ini minta tujuh ajar dari teman-teman di MUI, karena calon kita kan juga dipersiapkan untuk mematuhi sebagai calon Riau. Jadi memang doa dan bergantungan terdiajar dari para semua toko, lama semua kita butuhkan untuk mematuhi Riau menjadi anak-anak yang lebih baik. Sayed menambahkan calon Gubernur Riau yang diusung oleh Partai Perindu, jika terpilih menjadi Gubernur agar tidak salah melangkah dan mengambil keputusan. Untuk itu kedatangannya ke MUI Riau untuk meminta tunjuk ajar dan bimbingan dari para ulama. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoselizal Ainyus melaporkan.